Halo anak-anakku, salam sehat, salam belar minus. Hari ini kita belajar bersama Ibu Maria dalam pembelajaran pendidikan agama katolik kelas 1. Kita belajar bersama-sama, wow ada gambar, nah gambar ini ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini yaitu tentang diriku. Nih kita lihat betapa bahagianya seorang anak laki-laki, wow menunjukkan dirinya. Ya ini dia selanjutnya kita akan bersama-sama mengawali pembelajaran pada hari ini dengan mengikuti gerakannya ya. Dengan memuji Tuhan bersama, ajak mama papa bersama-sama di samping kanan dan kiri kita ikuti gerakannya langsung saja. Terima kasih telah menonton! 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 Yang pertama yang menjadi catatan kita pada hari ini adalah Aku bangga mempunyai identitas diri yang istimewa Apa itu identitas diri yang istimewa? Maksudnya adalah kita masing-masing mempunyai nama Nama diberikan oleh mama, papa untuk kita Ini merupakan identitas kita Selain nama ada juga kita lahir pada hari, tanggal, bulan, tahun Nah ini merupakan identitas diri kita yang istimewa Kemudian yang kedua Kisah mengenai Maria dan Yosef membawa Yesus ke baik Allah Baik Allah itu kalau sekarang disebut gereja Kemudian muncul nih gambarnya Ini ada Yosef, Maria Kemudian siapa anak-anak? Iya betul semuanya Yaitu bayi Yesus Kemudian yang ketiga Pada usia delapan hari Maria dan Yosef memberi nama kepada anaknya Yaitu Yesus Kemudian yang keempat Maria dan Yosef mempersembahkan sepasang merpati Sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah Wow bisa muter-muter ya anak-anak ya Yang terakhir adalah yang kelima Kita harus bersyukur kepada Allah Karena kita diciptakan Kita sangat istimewa Masing-masing mempunyai identitas diri Yaitu nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain Selanjutnya adalah Ini saatnya kita mewarnai Silahkan anak-anak menyiapkan alat warnanya Boleh crayon atau pensil warna Terserah silahkan anak-anak Yang ada di rumah yang dipunya Apa saja boleh digunakan Jangan lupa diberi nama, kelas dan nomor absennya ya sayang Kemudian mulailah mewarnai Begitu Terima kasih Dengan demikian Pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih Dadah anak-anak Sampai jumpa